Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Berjumpa lagi bersama saya dalam tutorial dunia cat Pada kesempatan kali ini saya akan menggambar sebuah tutorial Saya akan membuat Saya akan menggambar seperti yang ada di layar Ini saya akan menggambar 4Kid Bracket 4Kid Bracket saya akan menggambar Berdasarkan ukuran-ukuran yang sudah ada di sini 4Kid Bracket ini pernah digambar dalam Ajang World Skill ASEAN Jakarta 2012 Saya akan menginformasikan sedikit kepada rakyat sekalian Yang ingin mengenai tutorial terbaru dari saya Kunjungi saluran youtube saya di dunia cat Jangan lupa klik subscribe atau klik langganan Dan yang ingin materi terbaru Baik tutorial maupun materi mengenai cat Bisa kunjungi blog saya di dunia cat palembang.blogspot.com Oke kita langsung saja gambar Berdasarkan yang sudah ada ukurannya di sini Kita akan menggambar 4Kid Bracket Saya akan menggambar menggunakan Autodesk Inventor Profesional 2015 versi Student Oke pilih metrik, pilih standar, dan pilih create Oke sudah Kalau sudah tinggal kita pilih to this cat Kemudian pilih Oke pilih skate, pilih to this cat Kemudian kita pilih X, Y, Plane Kemudian kalau sudah kita pilih X, Y, Plane Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat Kita bisa langsung saja membuat pakai line Bisa Kita gambar seperti ini Oke Kita gambar ke bawah Ini ukurannya bebas ya Ukurannya bebas Berdasarkan yang rekan-rekan sekalian inginkan Jadi untuk ukurannya bisa Bebas tidak perlu sama Karena di Autodesk Inventor bisa di edit ya Kemudian tinggal kita ukur Untuk keseluruhannya itu Total keseluruhan Yaitu sebentar saya ukur 64 64 64 ditambah 38 Ditambah 22 Oke totalnya 124 Masa jangan? Oke totalnya 124 Belum balik ya Belum balik-balik dia Lelam Belum balik Tidak, kati Total yang bagian ini 20 Nilainya Kemudian kalau sudah Untuk bagian yang Oh beda ya Untuk bagian yang bagian ini Itu 16 Ini 16 Yang ini 20 Kemudian untuk bagian Oke sudah Sudah diketahui Total keseluruhannya ini Itu sama dengan 52 22 Oke Untuk yang bagian sini Itu Jarahnya 20 Oke sudah ketemu ya Oke kalau sudah ketemu Kemudian jarak yang bagian atas ini Sebentar kita lihat terlebih dahulu Bagian jarak yang Yang atas ya Yang atas ya Bagian jarak Yang atas Belum diketahui Sebentar Kita buat terlebih dahulu Oke sudah Tingginya 20 Yang bagian panjang Tingginya 20 Ini 16 Ini 20 Total keseluruhannya 52 Kemudian kalau sudah Langkah selanjutnya Yaitu Yaudah Langkah selanjutnya Ini ya Ini sudah Kalau kita finish Pilih extrude Ke arah belakang Di extrude sebanyak berapa Sebanyak Sebentar Dilihat dulu 52 Total keseluruhan Berarti Berarti sama dengan 44 ya Ya meternya 44 Di extrude 44 Oke sudah ketemu Ini Sudah ketemu Ini langkah selanjutnya Tinggal kita buat Fillet Filletnya Berarti disini Jom kita lihat 11 Klik disini Klik disini 11 Kita mulai 22 Nah ketemu ya Jadi Filletnya Sama dengan 22 Oke Ketemu ya Oke kita buat Fillet 22 Ini ya Ini ukuran Fillet 22 Nah ini Yang diketahui ini ya Ini ukuran 22 Kemudian Angka selanjutnya Angka selanjutnya Yaitu Yang ini juga Sama saja Sama Oke Sudah jadi Kemudian Kalau sudah jadi Kalau seandainya Yang ini kita bolongin Yang ini Nantinya Tidak dibolongin Kita extrude Tapi gak apa-apa Gak jadi masalah ya Wata kita Kembalikan saja Ini kita delete Misalkan Oke Dia jadi seperti awal ya Karena ini nanti ukurannya lain Tinggal kita hold Untuk bagian yang disini Oke Jangan linear Dipagi concentric Cancel Hold Pilih permukaannya Kemudian ini Consentric Saya ulangi Pilih hole Pilih Consentric Pilih permukaan Pilih bagian ini Oke Sudah Kemudian Kalau sudah Diameter Distance Ini Troc all Diameternya Sama dengan Diameternya Diketahui Enggak Di sini Oh Diameternya Diketahui 22 Oke Sudah Jadi Kemudian Kalau sudah Jadi Untuk Bagian sini Kita Kita harus Pilih Sketch Sketch Sudah Jadi Kalau sudah Jadi Kita pilih Kita akan Membuat Sebuah Lubang Kita bisa Pilih Pakai Ini Saja Seperti ini Jaraknya Itu Berapa Jaraknya Itu 16 Dan Kalau sudah Tinggal Kita Ukur Dari Titik Yang Ujung Ini Ke Permukaan Luar Itu Jaraknya Sama Dengan 20 Tuh Ketemu Ya Kemudian Kalau sudah Tinggal Tinggal Kita Kalau sudah Finish Tinggal Pilih Kita Extrude Extrude Ke bagian Bawah Pilih Extrude Cut Sudah Selesai Tinggal Kita Fillet R14 Oke Ini Yang ini Juga R14 Oke Nah Jadinya Seperti Ini Oke Dari Mana Saya dapat R14 Saya dapat Dari Sini Ini R14 Ini jarak 16 Tadi Ini jarak 20 Oke Kemudian Kalau sudah Langkah selanjutnya Langkah selanjutnya Kita Sudah Selesai Sudah Selesai Nah Tinggal Kita Ganti Material Saja Tinggal Kita Ganti Material Apanya R14 Oke Sudah Sudah Selesai Ya Pembuatannya Sudah Selesai Sudah Berdasarkan Ukuran Yang ada Disini Ukurannya 22 38 64 44 Oke Oke Mungkin itu Saja ya Selesai Kali ini Pembuatannya Saya informasikan Lagi Yang ingin mencari Tutorial terbaru Saya Kunjung Seluruh Youtube Saya di DuniaCat Jangan lupa Klik Subscribe Atau Klik Langganan Untuk Materi Terbaru Mengenai Cat Kunjungi Blog Saya Di DuniaCat Palemang Blogspot.com Oke Itu Saja Yang dapat Saya Sampaikan Selamat Pagi Salam Sejahtera Bagi kita Semua